Hai hai, kita... Eke Debbie, Eke Elman, RT5 Dari Studio Meret, Delman Gold Debbie dan Elman Bergolot Hai, kita ketumbar laguna, ketemu lagi di Delman Gold Kali orang indang, kali ini Eke Sendora, say Elman lagi berhalangan Dan Sutra Adindul sudah ada di sindang Tamara Binatu Kitaro, bintang tamu kita Angelina Sonda Yeay, mua 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 Angie, ya ampun akhirnya ketumbar ya, say Ketemu ya kita Ketumbar itu ketemu ya Bahasanya itu memang sampai sekarang masih everlasting ternyata Itu hanya ada di partian Jadi kita ngobrolnya nanti gantian ya saya podcastnya Sekarang podcast Eke dulu Abis ini Eke bertamara bertamu ke podcastnya Angie Asik-asik Oke kita ngobrol Angie Ceritain dulu masa kecil Yeay, lahir, besar, dimande, berapa bersaudara? Aku tuh lahirnya di Australia Oh di Australia Kenapa lagi di Australia? Karena papa mama lagi tugas atau? Ayahku tuh lagi ngambil PhD Oh oke Lahir lah aku di sana Terus SD aku tuh udah di Menado Oh oke Di sana lahir? Kakak adik apa sendiri? Enggak aku sendiri Kakakmu lahirnya di Menado Oh di Menado Sampai kamu kelas 3 SD? Sampai aku, enggak SD Kelas 1 tuh aku udah di Menado Oh udah di Menado Jadi dari lahir sampai usia? 5 ya berarti ya 5-6 ya Baru kamu ke Menado? Betul Langsung tuh ke Menado tuh Nah setelah itu udahlah SD SMP itu aku di Menado sampai kelas 9 aku pindah ke Australia Oh pindah ke Australia lagi? Oke Itulah ceritanya Dan setelah itu pulang Ke Australia kuliah, sekolah? Berarti high school ya SMA dulu Aku kelas 8, 9, 10, 11 di sana Oke terus Baru balik lagi Terus kuliah Terus dari Putri Indonesia Oh jadi begitu kamu balik dari Australia Kamu langsung Mendaftar Putri Indonesia dan lolos? Atau gimana? Atau apa yang dibuat kamu? Nah gimana? Aku itu ke Menado Berarti aku tuh turun kelas kan Soalnya kalau misalkan dari Australia Terus ke Indonesia Kurikulumnya kan beda kan Startingnya di sana Januari Nah sementara kalau di Indonesia kan Juni Jadi aku tuh turun kelas Ikut dulu SMA setahun Nah baru kuliah Oke Habis kuliah Kerja sebentar Ekonomi Management Oke Atmajaya Nah setelah itu udah Barulah aku ikut Putri Indonesia Nah Putri Indonesia itu siapa ya? Siapa ya? Kamu pengen sendiri? Atau ada yang mengarahkan? Atau ada yang daftarin? Aduh enggak sih Daftarin sendiri Kan kadang-kadang ada Kadang-kadang ada yang Eh gue punya temen kayaknya seru Nih gue daftarin aja dia ikut Oh iya ada tuh Ada Cuman kalau ini aku kan mau pulang dari Australia tuh ikut putri-putri di Menado lah ceritanya Nah jadi ikut sampai Oh kamu udah ikut pemilihan Putri Menado Aduh Jadi sampai lah ke Noni Sulut tuh Oke Sampai ke Noni Sulut Siapa saya masih inget nggak? Aku Noni Sulut 96 96 Nah setelah ikut tuh ikut pemilihan Putri Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Lolos Lolos Dikirim ke pusat Ya Ikutlah si Putri Indonesia itu Dan akhirnya Putri Indonesia 2001 Bikinilah cerita Berangkat? Iya Kemana kamu waktu itu? Aku ke Jakarta Tapi kan kita waktu itu tidak boleh ikut Miss Universe Oh enggak boleh? Jadi kamu cuma Putri Indonesia aja? Terus kita udah restrik karena perihal bikini-bikini dan sebagainya Ada larangan Jadi emang cuman dinasnya tuh di Jakarta Ya ke leling Indonesia lah Kalau nggak salah 2001 ya itu Setelah itu kan Kamu hits tuh waktu itu kan 2001 kan sebagai Putri Indonesia Kamu kayaknya bikin buku atau bikin apa? Iya Yang mengundang pro dan kontra juga Iya sah Iya kan? Iya kan? Mungkin yang lain masih ada yang inget geng gaul di sindang Iya di sindang Iya di sindang Itu bikin buku judulnya kecantikan bukan modal utama Oke Nah setelah masa tugas berakhir Oke Sebenernya kontraversinya itu karena memang Oh ternyata dibayangan orang Putri Indonesia seperti ini Ternyata tidak seperti itu juga ya Dalam artian gini Kan orang nggak tau capeknya Ya Harus dandan Ganti baju Naik kereta Turun Besoknya berangkat lagi Pake pesawat Nah itu kan hertiknya itu yang mungkin orang ngeliatnya cuma Oh pas hati giri atas panggung Oke Nah Enak ya dandan-dandan cantik cantik jalan-jalan doang gitu Oh iya Tapi kan tugasnya kan banyak Terus juga bukan kita nggak punya problem kulit Nggak punya problem badan Kan ada kan tiba-tiba overweight Terus kita harus kurusin Terus kita berjerawat Tiba-tiba oh iya kita padahal mau tampil tuh Nah itu kan juga adalah Satu yang aku bahas di dalam buku aku Jadi gini Cantik tuh nggak perlu sempurna seperti yang ada di dalam pikiran orang-orang Oke Lu nggak mengalami yang namanya obesitas Lu nggak ngalami yang namanya kulit geradakan Itu akan terjadi Karena kita human being pasti ada di situ Iya Cuman how you deal with that Dan akhirnya Itu semua tertutupi dengan Lu bisa outcome itu dengan perilaku yang baik Orang tuh seneng aja deket lu Ya kan lu bisa temenan sama suamimu Iya betul Alhamdulillah Betul Betul Oh gitu Tapi kenapa mengundang pro dan kontra waktu itu, Shay? Karena orang kan melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu sosok yang perfect Iya Kayaknya kok dia itu Udah deh yang paling-paling deh Dulu juga belum termasuk mental health-nya Kita kan harus bisa mensinkronisasi antara Gimana kita lagi nggak mood tapi kita harus tampil Harus tetap senyum Harus tetap senyum Ngelayanin seribu macam kamera gitu kan Di tengah kita lagi pengen ke toilet gitu kan Iya Ketemu di toilet aku sama Debbie loh Luar biasa loh Nggak lihat muka tapi langsung hai Itu lucunya Nah So back then Jadi itulah yang aku ingin persepsikan di dalam buku ini Dan bahwasannya Nggak seperti yang diperkirakan loh Maksudnya Putri Indonesia itu juga punya tugas yang berat Oke Oke Pertama ya yang fisik oke Jaga badan Jaga kulit Ya kan Jaga suara Takut-takutnya disuruh nyanyi gitu kan Atau disuruh public speaking Kedua jaga mental Oke Bahwasannya kan itu kan dunia persaingannya kan Weh Sangat ini banget ya Sangat Ya niche banget lah ya pada waktu itu Nah Jadi kan itu juga harus mencoba untuk Kita nggak bersaing loh Ya kan Tapi tetep kita memberikan yang terbaik So kita eliminate Sisi-sisi yang jadi iri Benci, dengki, cemburu Terus ngomongin orang berlebihan Itu kan harus kita tata juga gitu Nah jadilah buku itu Kecantikan bukan modal utama Karena lu bisa aja cantik Dan cantik itu kan dimana-mana ada Cuman gimana akhirnya orang tuh mengenang kecantikanmu Dengan sesuatu yang lu bisa present kepada publik Oh Jadi heboh kan Jadi heboh waktu itu ya Sang Oh iya dan juga memang kan aku mau ngupas gitu loh Bahwa Jangan berharap ya putri itu ntar diservis Seperti Weh Seperti putri Elisabeth Atau Sekarang jangan diharap ya Maksudnya putri itu diservis seperti Kate Middleton lah gitu kan Yang digelar red carpet Enggak Itu kita bawa koper-koper sendiri Oh iya Ya kan Pagi-pagi udah harus sibuk ya Maskeran Dandan Terus persiapan waktu mau naik panggungnya sendiri juga Siapan juga ganti baju-ganti baju sana sini Kan harus mandiri Bener gak sih Katanya kalau ada yang Kalau ada yang Sabotase gitu Gaun lo dirobek Oh itu gue pas putri Indonesia Oh itu putri Indonesia Iya Itu sebelum tampil baju terakhir Itu baju aku tuh Waduh gak ada red settingnya Oh bisa gak Ciba-ciba gak ada Padahal kamu gantung gitu Enggak sih itu dipersiapkan Ya mungkin aku sih gak mempercaya gitu Hal-hal yang disabotase atau apa Cuman oke Maybe happens gitu loh Lupa gitu kan Jadi kan harus dipeniti dimana-mana Ya tapi alhamdulillah lah ya Berjalan lancar ya Berjalan lancar gitu Dan hal-hal itu yang Harus kita antisipasi Supaya nantinya kita terbiasa dengan Sudden change gitu kan Atau gak misalkan ada keadaan yang Gak bisa diantisipasi Misalkan Hak Ya kan Hak sepatu itu patah misalkan Ya kan Kita harus bisa mengantisipasi supaya Oke gue tetap perform Gue tetap jalan Tapi dalam keadaan yang Oke udah gue teplekan aja Atau gak Gak usah pake high heels nya lagi gitu kan Kadang-kadang gak enak kan Kadang-kadang kalau kita dapet sepatu sponsor Terus tiba-tiba dipake gitu kan Gitu kan Waduh Nah tuh gak dia Gak patah sih haknya Cuman dia Kayak buaya gitu loh Hehehe Mangat-mangat Nah itu kan hal-hal begitu yang Gak boleh publik tau bahwa Ada cacatnya Nah kita nih yang harus bisa Mempunyai kemampuan Mengantisipasi Tapi kan bener kan Semuanya dipersiapkan artinya Ada pelatihan Oh yes Ada yang mengarahkan Semuanya Ada kan Oh iya Tapi dari diri sendiri juga harus punya motivasi gitu Betul Jadi kalau misalkan kita di train Kita di karantina Untuk Ya soal kecantikan lahirnya kita Dan juga kecantikan mental kita itu ada Cuman kan Di lapangan kan selalu gak selalu sama dengan teori yang sudah pernah kita dapet Ya betul Karena case-nya kan pasti beda Orangnya juga yang kita ketemu beda gitu Jadi akhirnya Kemampuan untuk bisa membalancing itu Terus oh iya kan Aku dulu jalanin sama Bu Muriati Sudibyo Ya kan gak mungkin aku bawa gaya menadoku Ya iya 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 Ya kan Kita berbicara Dan itu aku belajar banyak di Putri Indonesia Oke Dengan Ibu Muriati Sudibyo Aku baru mau turun pesawat tuh udah langsung di Oke ya Inji ya Perutnya ditahan gitu kan Oke selimpangnya diatur gitu kan Nanti kalau misalkan masuk Solo Kamu harus bisa ada bahasa Jawanya sedikit ya kan Nanti kalau ke Padang kamu harus bisa bahasa Padangnya sedikit Paling nggak kalau turun tuh ingat ya kan Mark Watt harus tegap lurus ya kan Jangan sampai dia miring-miring gitu kan Oke tachap 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 ya gak jangan ngandalin makeup artis Ya kayak gitu Itu harus sendiri ya semuanya Sendiri Oh iya bener-bener Jadi memang harus memotivasi diri sendiri Tapi keren sih Putri Indonesia ya Maksudnya secara pribadi juga dia ngetrain kita tuh Untuk siap menjadi apapun juga Iya betul Perkembangannya sampai sekarang gimana tuh Aduh aku sih Mas Alhamdulillah ya Sama Vena Sama Alia Emang Indira Sudiro Kita tuh masih punya genggengan lah gitu kan Sampai bahkan ternyata aku bersadar ya Aku tuh udah old generation ya Ini 2001 kan Iya Berarti kan sekitar 23 tahun yang lalu ya Berarti kan Putri Indonesia yang terbaru itu Sekitar ya umur-umur anakku lah 20-an kan Jadi udah jauh banget gapnya Tapi ya memang masih kental sih Alumni Putri Indonesia Cuman kan kalau misalkan Jamannya aku itu tuh Kita dibilangnya Putri Indonesia Perintis Oh Yang masih Merintis Yang udah tua-tua sebetulnya Merintis terbentuknya yang seperti sekarang ini ya Mencari formula terus-terusan Era awal kali ya Era awal ya Terus abis itu ya menikah dong berapa say Aku tuh menikah Menikah Kan Menikahnya tuh ada dua gitu loh Jadi kan kalau misalkan aku sama Mas Aji itu dulu kita sebenarnya siri dulu Itu baru resepsinya Oh gitu sirinya Karena kan Uh Heboh Sekali kan Apalagi setelah Mas Aji tiga kali melamar ke ayahku dan ayahku tolak mentah-mentah kan Jadi ya Saji bilangnya yaudah Inci pokoknya mau gak mau tuh harus kabin lari ya udah ya catat itu oke Jadi kita menikah itu di tahun 2008 Resmi Sirinya Sirinya Setelah 6 tahun pacaran 6 tahun pacarannya saya lambret ya Lambret loh Terus 2008 menikah siri Terus akhirnya papa bisa terima Setelah menikah sih Setelah menikah Kecepat penalti kali ya Karena mau gak mau lah ya Karena almarhum ayah saya dateng gitu ke pernikahannya aku sama Mas Aji Dan akhirnya ya sudah Menjadi sangat baik ketika Kianu lahir Oke Kian lu harus apa tahun 2009 2009 September Terus Mas Aji meninggal? Wah Itu juga lah ya teror banget dan horor banget gitu kan Salah satu bagian dari hidupku yang gak pernah aku sangka bahkan jadi seperti itu Artinya setelah pacarannya lama akhirnya menikah punya anak gitu kan Harus meninggal Tahun berapa? Mas Aji itu 2010 Berarti kamu baru-baru sebentar dong ya 2011 ya Ya 2011 Itu bener-bener bikin shock loh Mengagetkan loh itu Aduh bukannya mengagetkan lagi ya Karena kan emang gak pernah terpikir Itu akan meninggal kan Kamu kejadian waktu kejadian dimana? Kamu lagi dimana? Terus apa yang lagi terjadi pada saat itu sebenernya? Jadi tuh dari pagi tuh udah minta keluar ya kan Maksudnya Mas Aji nih ya Dia golf dulu lah gitu kan Terus itu ngurusin PSSI waktu itu Karena waktu itu manajer U21 kalau gak salah tuh Nah setelah itu tuh hari Jumat aku ingat banget Nah karena minta sholat Jumat dulu kan Nah setelah itu pulang ke rumah masih minta main bola Oke Nah karena aku bilang udah sih Tuh tandem lagi sakit kan Emang Mas Aji kan pernah tuh kan putus tandemnya Ya udah diolesin aja lah gitu Jadi udah aku urut-urut dikit Tapi walaupun aku masih berat hati gitu loh Udah dari pagi kan udah keluar kan Sementara aku udah masak lah kan Tapi tetep aja pergi karena ada Muji Adeknya Mas Aji Oke Ada Muji main lah mereka bola Main bola Main bola Sore malem Malem sebenernya sih Abis maghrib Oh abis maghrib Terus Main ya udah setelah itu pulang Aku udah tidur sebenernya Makianu Nah terus Jam berat? Pulang Itu tuh jam jam sepuluan kalau gak salah ya Pokoknya Alia kan nemenin Tapi setelah itu Alia pulang Terus Mas Aji dateng Aku sih udah di lantai 2 Aku sama Kiano kan tidur di lantai 2 gitu kan Pokoknya aku cuman denger Iya Daddy fell down gitu kan Sahwa sama Malia Aku udah gak begitu aware siapa yang teriak lah ya Nah setelah itu aku nyamperin Kata Mas Aji tuh sakit dadanya Ya udah akhirnya aku udah bingung Aku gak tau mau bawa kemana Bawalah ke rumah sakit terdekat di Fatmawati Satu bawa Kamu sih gak bisa bahasa Indonesia Dan Inggrisnya gak mungkin di rumah sakit akan lancar Sama Opa Hari Nah Opa Hari itu juga Holland Spray kan banget gitu Jadi aku ngadepin sendiri udah aku nge-drive sendiri ya kan Nah yaudah dan cepet sih gitu artinya Sebenernya kan Kamu sempet ngomong gak tapi sama Dianal Oh iya Mas Aji sempet bilang kan Maksudnya iya ya Dahl take care of the children ya Ya udah udah Pokoknya fokus aja lah kerja Apa fokus aja lah Penyembuhan gitu kan You're going to be okay lah Nah sampai disana Masuk Itu langsung di Arahkan lah ya sama dokternya Dan aku tuh sebenernya lagi marah-marah aja Karena maksud aku Kok lama gitu ya gitu kan Terus itu tuh sampai itulah yang namanya ya manusia ya Kalau misalkan ternyata lu mau sekaya apapun Lu mau punya jabatan setinggi apapun tuh Kalau udah nyawa tuh lu udah gak bisa lagi beli Pake duit maupun jabatan Makanya dari itu aku juga belajar kan Oh iya ya ternyata Something like that itu gak bisa kebeli pake apapun juga Nah udahlah Masuklah Aku bilang yaudah kalau gitu Kok disitu aja gitu kan Sementara Menurut aku tuh perlu tindakan yang lebih Kenal beberapa temen di DPR dulu Diteleponin gitu Itu minta dipindah ke harapan Kita Kita Ya udah Tapi aku udah tunggu ambulansnya lagi Gitu kan Nah maksud aku ya udah Terus ini mau ditreatment seperti apa gitu Terus kayaknya mas Aji kena serangan kedua disitu Oh di rumah sakit atau mati itu Sementara itu dia udah kesakitan terus Dia udah kesakitan Udah gitu cari minum harus beli lagi tuh aqua Ya kan Sementara aku gak bawa dompet ya Maksudnya Ya namanya kita gak terburu-buru Gitu kan Ya udah abis itu Masuklah ke Yang gitu-gitu lah Yang digitu-gituin lah Yang disetrum-setrum Ternyata katanya sih udah meninggal jam 12 lewat sedikit lah Hmm Jadi begitu tiba-tiba banget ya Iya gak ada Gak ada ini sih Maksudnya gak ada insight yang terlalu Karena orang tanya kan Mbak Aji memang ada tanda-tanda Iya kamu ada Aku nya kan gak merasa ada tanda-tandanya ya Karena memang Yang namanya pernikahan awal kan pasti kita ada cek-coknya Itu ada pasti Tapi tuh Mas Aji tuh jadi so sweet banget gitu loh ke gue tuh Pokoknya apa-apa gitu gue dibeliin lah inilah ya kan Tiba-tiba dia pulang dari Paris dibawain lah tas Salah satu brand gitu kan yang gue lagi demen gitu kan Terus ya ninja ya kayaknya gue gak bisa dihidup tanpa lu gitu-gitu Gila banget ya gitu Biar namanya Baru-baru menikah kan Tapi jadi sangat romantis Terus jadi kayak takut kehilangan gitu Nah cuman kan Orang menganggapnya itu kali tanda-tanda ya Kalau aku menganggapnya itu sebagai salah satu keromantisan aja Oke 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 Jadi pas meninggalnya berasa banget lah Terasa banget ya Terus abis itu Angie Kan kita juga semua tau kan Kamu terus di dalam Betul Kena kasus Kena kasus Terus di dalam lama ya 10 tahun bener-bener Wah itu sih Bukan main ya Aduh kalau Lihat ke belakang kayaknya Aku bener-bener nih ngejalanin 10 tahun ya kan Dan kan maksudnya itu gak cuman dia jalanin Orang kan mungkin lihat sekarang ya udah Lu udah bisa jalanin 10 tahun Tapi kan orang yang gak Orang paham kan proses kesitu Iya Artinya mulai dari gue dihujat lah gitu kan Wah gak ada temennya lah gitu kan Orang pasti ngeliat muka gue udah kayak Lu gitu kan Nah which is gue sih Sekarang sih Itu jadi pembelajaran banget gitu Dan Aku terima aja gitu kan Tapi kan gak mungkin langsung terima ya 4 tahun kan aku masih Ya bergulat lah dengan psikologinya aku Oh iya ya kok tiba-tiba kok jadi begitu banget kan hidup kan Prosesnya tuh dari yang dipanggil-panggil Dari yang sidang Dari yang diponis Belum banding Belum kasasi Belum PK Itu kan proses yang Dalam penantian Tapi kamu kuat loh Kadang-kadang juga aku gak tau ya Kok bisa sekuat itu ya Orang tanyakan Apa nci kok lu bisa kuat ya Tapi at the end of the day itulah Maksudnya ketika 4 tahun Terus kakakku kan meninggal Jadi yang biasa ngurusin aku tuh Di dalam proses kamu lagi proses Aku udah di dalam nih Oh udah di dalam 2012 kan aku masuk 2014 kakakku meninggal Terus disitu tuh nyaris Ya gak ada yang ngurusin Biasanya kakak kamu ya Iya gitu kan Jadi kebayanglah hidup gak ada yang ngurusin tuh Di dalam gitu Nah terus kan temen-temen udah menjauh Saudara ya Gue sih gak bilang mereka gak mau ngurusin gue kali ya Cuman kan mungkin mereka juga punya keterbatasan waktu Tapi at the end of the day Aku ngejalaninnya bener-bener sendiri Jadi ketemu orang baru gitu kan Yang ternyata bukan saudara Tapi bisa lebih memperhatikan Ketemu orang yang bisa nampung Kianu Karena kan ketika kakakku meninggal Aku bingung cari tempat Kianu mau tinggal dimana nih Oh sebelumnya sama kakak kamu Nah jadi kan akhirnya berpindah-pindah lah Dari rumah sopir Ke rumah ustadz Ya kan ke rumah temennya gitu Nah dan Ya once again bukan Bukan karena mungkin juga Saudaraku Kan banyak saudaraku di menadu juga gitu ya Jadi akhirnya Inilah destiny Yang kadang-kadang kan orang berpikiran Ji kok lu jadi kayak begini banget Gue bilang Karena gue diperjalankan kayak begini Tiba-tiba anak gue ada di rumah ustadz gitu kan Terus Otomatis lah Terus ketika lu lapar Ya ngasih makan Tetangga sebelah Bukan saudara Bukan temen Nggak kan Tiba-tiba Tiba-tiba Nah Terus tiba-tiba ya kan gue ke masjid ya gue dikasih nasiboks ya Alhamdulillah Ya kan Ya kan Terus ngulai ketemu lagi sama A, B, C, D dan perhatian mereka ke Kianu kan nggak kurang-kurang ya Sampai maksudnya membukakan pintu rumahnya gitu Dan akhirnya Karena aku juga nggak mau terlalu memberatkan orang lain Aku minta papaku tuh untuk pindah ke Jakarta Ketika udah pensiun Nah barulah Kianu pindah Jadi proses itu yang Ya kalau aku cerita ya menangis-nangis darah Makanya aku sekarang kalau orang pun mau ngomong apa Udah nggak begitu aku dengarkan Karena ketika aku lagi bener-bener susah dan butuh Orang yang lagi ngomongin aku ini juga nggak bisa bantu aku Kebayang nggak Anak tuh umur segitu Nggak ada tempat buat tinggal Aduh Umur berapa? Kianu kan aku pisah sama aku 2,5 tahun Oh jadi waktu itu Kianu umur 2? Kianu 2,5 tahun kejadian-kejadian itu tuh kakakku meninggal tuh Kianu udah 4-5 tahun Nah terus kan Wah itu sebagai seorang ibu kan Kepikiran Aduh bukannya kepikiran lagi Pas aku bebas aku balik aku lihat tempatnya Yang di pesantren salah satu pesantren lah Terus aku dibawa lah ini lah tempatnya Kianu tinggal Itu aku tuh nggak berhenti-berhenti nangis Ya karena aku nggak Sebenernya aku nggak pernah membayangkan Kianu bakal tinggal di tempat yang seperti itu Gitu lah Jadi ketika akhirnya sekarang ini tuh Aku balik gitu kan aku bebas Dan orang mulai menjudge kehidupan aku Alhamdulillah udah terlatih Karena aku udah berpikir bahwa Judgment apapun kan tidak bisa membantu aku Kalian ngomong semenit Udah setelah itu lepas Tapi ketika anakku lagi nangis Minta ketemu mamanya Ya kan terus Kok mamah-mamah aku nggak pulang-pulang Kalian ada di mana kan Jadi itu yang menguatkan aku tuh untuk nggak berharap sama manusia Terus tidak mendengarkan kata orang lagi Gitu Dan Itu pun yang aku selalu bilang ke ayahku Karena memang Banyak sekali orang-orang yang tidak pernah saya duga gitu loh sebelumnya Hadir Memberikan pertolongan Yang memang sangat aku butuhkan Termasuk ketika ayah saya tuh masuk rumah sakit Aduh itu ses Itu lebih 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 ini lagi ya Duit kontrakan belum turun Ya kan Nah udah gitu Ayahku harus dibeli papipir-apir Aku bener-bener ini sih aku cerita di salah satu TV gitu ya Dan ini Ini bener-bener tuh yang membuat aku tuh akhirnya ya udah yuk dipenon naula aja Karena Mau saudara mau temen pun Ya Bukannya nggak mau bantu kali ya Emang belum bisa bantu Dan itu aku Aku telpon saudara-saudaraku Aku penyemini cuma 5 juta Karena buat tembus obat Ya kan Nah Nggak ada Gitu Gue turunin lagi 3 juta aja deh Maksudnya Biar cuma bisa beli obat buat papaku Mamaku nanti nih Aku cari sampe Pengkotakan gue turun Itu pun nggak dapet Tapi tiba-tiba orang yang nggak pernah aku expect dalam kehidupan aku Maksudnya kan Itu justru kasih pinjeman dan bahkan lebih daripada yang nominal yang aku minta Hmm Jadi itu adalah perjalanan hidup ya Maksudnya Kenapa tuh akhirnya membentuk aku jadi begitu kuat mungkin hari ini Pertama karena aku nggak mau terlalu banyak dengerin Saya pasti lo tau lah Dalam kehidupan aku Apalagi Mungkin aku dulu sukses gitu kan Tiba-tiba Oh iya Pasti kan banyak banget lah yang masuk ke dalam diri aku Tapi Kalau misalkan aku insya Allah Aku bisa menghadapinya Cuman kan kasihan orang tua aku Iya Gitu Karena pasti kan mereka ngejudge-nya Oh orang tua begini Orang tua begitu Orang tua begitu Tapi At the end of the day Itulah mungkin kita harus hati-hati juga Kita nggak pernah tahu kapan kejadian itu bisa menimpa kita Makanya aku Jadi Sangat netral Nggak mau kebanyakan ngejudge Nggak mau kebanyakan ngomongin orang Mau ngejalanin hidup sendiri Ketika Enam tahun aku di dalam Dan aku lihat emang nggak ada pergerakan nih Perbantuan dan pertolongan gitu kan Aku mulai menikmati dan mengandalkan Allah Hmm Di situ lah sebenernya Jadi Empat tahun tuh yang kamu berprosesnya Oh ya Enam tahun tuh kamu yang Udah mampu Udah mampu menilai Udah mampu Memilih Memilah Gitu Empat tahun kan kita masih Ya Allah lu dulu makan duit gue Kenapa lu sampai ngejudge gue Giliran gua kaya lu deketin Giliran gua begini lu omongin Kan ada dong begitu ya Tapi setelah empat tahun sudah gitu kan Aku kalau istilah mungkin zaman now Berdamai dengan diri sendiri Karena emang juga udah nggak punya apa-apa Di situlah mungkin dikosongkan Untuk diisi sama Tuhan tuh sesuatu hal yang baru Kadang kan kita nggak pernah tahu kita bertemu dengan siapa gitu kan Nah aku kebetulan bertemu dengan seorang penghafal Al-Quran di saat aku nggak dapat lagi kamar kecil Kamar kecil maksudnya? Jadi aku kan karena mungkin udah nggak sanggup ya gitu Aku ditaruh di kamar blok biasa lah gitu Kalau kita bahasanya blok biasa aku ketemu sama kasus pencurian, kasus begal, kasus narkoba Pokoknya macam-macam dicampur aduk Tapi justru di kamar besar itu aku ketemu seorang ustazah yang akhirnya mengajarkan aku ilmu agama Jadi kalau misalkan kita runut begitu kan kadang-kadang kita bingung ya kok Jalan hidupnya kayak begini ya Tiga bulan di ngajarin aku dia bebas Masuk lagi kamar ketemu lagi seorang Hafizah Hafizah itu penghafal Al-Quran Masuk lagi gitu Jadi jalan cerita orang ini kan kita nggak pernah tahu ya Bagaimana kok Aula mempertemukan orang demi orang demi orang demi orang Kenapa sih nggak ketemu orang ini, kenapa sih nggak ketemu orang itu gitu ya Dan itulah proses kehidupan Akhirnya kesininya 6 tahun juga nggak langsung serat gitu loh kuat gitu Udah pasti ada jatuh bangun lah jatuh bangun Nah giliran aku udah mau bebas, banyak lagi yang dateng Dateng untuk Mau memberitakan kabar baik kali atau Aku kan udah netral jadi artinya maksudnya Orang dateng memuja udah aku nggak terlalu Orang dateng menghina aku udah tidak terlalu down gitu Jadi karena kan memang satu hal aja yang aku selalu tanamkan ke dalam pikiran aku Ternyata setelah 10 tahun ini aku belajar hinaan orang kan nggak akan membuat lo sampah Dan pujian orang juga nggak akan buat lo berlian Yang bikin lo hina ya diri lo sendiri Yang bikin lo berlian ya diri lo sendiri Jadi akhirnya ketergantungan terhadap mengklarifikasi Kan dulu namanya Putri Indonesia kan Terus itu anggota DPR kan seneng banget gitu loh Mengklarifikasi atau mendebat Itu udah hilang Akhirnya aku menghargai apapun penilaianmu gitu kan Dan aku nggak akan berkomentar Aku akan menerima Dan tidak akan juga membenarkan Ataupun menyalahkan Karena memang juga kalian nggak perlu tahu juga apa yang pernah terjadi Udah sampai ke titik itu tuses Dan itu enak banget hidupnya Ternyata ya Endolita ya Mbak? Endolita Kalau panjangnya endang guli guli dang dang tuh Endang dang tuh Pokoknya hidup tanpa harus terpaku pada penilaian orang namanya kan dulu DPR ada pencitraan Iya Kalau sekarang Iya suka oke nggak suka skip aja Tapi sama Keanu gimana? Iya Alhamdulillah Selama kamu di dalam Keanu sering dateng Ya kalau mau dibilang yang paling sering itu kan orangtuaku aku sama Keanu Dan aku selalu merasa pada titik Aduh kok aku harus membuat Keanu hidup bolak-balik lapas gitu ya kan Nggak enak banget gitu Tapi aku perlu ketemu dengan Keanu karena itu kekuatan aku Karena ketika aku mulai nyerah aku ingat nanti Keanu siapa yang jagain Aku di dalam aja dia harus pindah-pindah-pindah tempat gitu ya Apalagi kalau aku nggak ada Karena kan ketika aku 12 tahun itu udah stress banget bener-bener Ya mau bunuh diri iya gitu loh Udah nggak mikirin lagi masa depan iya Udah bener-bener tuh mentally breakdown iya gitu kan Sampai akhirnya aku ke psikiater Karena memang fase itu kan yang terpikir ya ampun 12 tahun tambah 5 tahun uang pengganti Berarti totalnya 17 tahun berarti aku ketemu Keanu, Keanu udah 19 tahun ya Itu terus kan yang membayangin kan Dan akhirnya aku sama psikiater aku juga dibimbing gitu kan Oh ini, 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 ini Keanu juga sama Dia juga harus mengunjungi psikiater untuk mengetahui Jadi kalau psikiater aku bilang ini adalah double section gitu loh yang connecting Keanu juga perlu, aku juga perlu Oh jadi bagus ya berarti sekarang Keanu sangat bisa menerima sekali Keanu awalnya sih enggak lah ya Awalnya enggak? Dan sampai sekarang pun aku lihat pasti juga masih ada rejection lah ya Artinya rasa ketidakpercayaan gitu loh Ah jadi lebih sering ngebantah gitu kan Keanu sekolah yang bener amanya sekolah bener Hmm ada gitu ya Tapi umur kali say Mungkin juga kan Anak-anak umur segitu Makasih ya sudah membesarkan hatiku ya Anak umur segitu kadang-kadang jiwa berontaknya suka lagi muncul Iya betul-betul Dan aku selalu mempertimbangkan hal itu Jadi aku gak sedih-sedih banget gitu ya Enggak usah santai aja Pokoknya ikat senang ngelihat ya Sekarang udah seperti ini lagi Angie Thank you Kamu udah kuat sekali Dan bener seperti yang tadi kamu bilang udah enggak usah The dog is gonggong the kafila is gone with the wind Itu sebuah jenis lagu gitu Iya kan? Iya kan? Jadi anjing mau gonggong kafila berlalu Udah gitu aja kan say Karena emang apa? Orang yang ngomongin kita tuh semenit aja abis itu dia lupa Iya bener-bener Iya kan? Dan dia juga gak mikirin Bener-bener Kalau kita terlalu mikirin apa kata orang Kita jadi cepet tua gitu kan Sementara dia happy-happy aja Yaudah seneng banget bisa ngobrol lagi ya Mayu Thank you ya Ya kan? Abis ini juga kita ngobrol lagi Ya kan? Just gitu Pokoknya sehat terus Thank you Danke Salam untuk Kianu Apapun yang lagi direncanakan semoga berhasil say Amin Oke terima kasih juga Badi Timbungan Dan jangan lupa di like, subscribe, comment, share Sampai ketemu lagi Bye 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 Debbie Dan Elna Bergaal